Kita awal informasi pertama, Saudara, diduga karena sudah tak kuat menahan beban material bangunan sebuah rumah di Dusun Sorogeduklor, Kalurahan, Madurejo, Kapanewon, Prambanan, Sleman, Ambrol. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Beginilah kondisi terkini rumah milik Sumardi warga Dusun Sorogeduklor, Rukun Tetangga atau RT05, Rukun Warga atau RW35, Kalurahan, Madurejo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman. Sebagian besar material rumah yang sudah berusia tua dengan luas 8x12 meter persegi ini roboh di bagian atap sekitar pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Rabu Malam. Menurut pemilik rumah, Sumardi saat itu ia seorang diri, sedang melihat televisi, kemudian terdengar suara gemertak di sebagian titik rumah, terutama bagian atap. Karena panik, Sumardi keluar rumah dan secara perlahan-lahan atap rumah Ambrol. Sebagian kecil dinding rumah di sebagian selatan ini menimpa sebagian bangunan rumah milik Ketua RT05 Rajiman. Adapun sebagian dinding bangunan juga terlihat sudah retak di setiap titik tertentu, seperti siku bangunan maupun di dinding ruang tamu. Dibantu seluruh warga yang tinggal di wilayah RW35, seluruh material bangunan baik batu bata, genting maupun kayu sudah selesai dilakukan evakuasi secara gotong royong. Terus ini nanti perbaikannya seperti apa, Pak? Ya, kembali semula saja. Kan ini tinggalan dulu kan, ya nggak enak merubah-rubah. Konstruksinya berarti yang lama, ya? Ya, ada gunung-gunungnya sama belantar-belantar yang mau, kalau Anda tahu bagaimana itu. Menurut Ketua RW35 Supodo, di wilayahnya kegiatan gotong royong masih berjalan dengan baik dan disambut antusias seluruh warga, sehingga sangat membantu warga yang sedang tertimpa musibah. Semalam sudah sebut, langsung sudah terser ke grup RW, besok pagi gotong royong untuk teman bapak. Semati yang roboh hari itu, langit pagi, sudah kumpul, sudah langsung pada di gerai. Tadi yang ikut ke sini berapa RT, Pak? Ada 3 RT, kan 1 RW, 2 RW, 3 RT. Sumardi mengaku sudah didata oleh petugas dari BPBD Kabupaten Sleman. Adapun bahan material, sebanyak 20 saksemen merupakan uluran tangan dari tetangga warga terdampak, sehingga dinilai sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan perbaikan rumah. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta, melaporkan.